Saya Ari Ginajar, penyintas COVID-19. Saya akan mulai dengan sebuah kisah, yaitu Ibn Sina yang membuat sebuah percobaan dua ekor kambing dan satu ekor serigala. Masing-masing terpisah dalam satu kandang. Satu ekor kambing tidak bisa melihat serigala. Satu ekor kambing lainnya melihat serigala. Kan serigala itu berada dalam kandang sehingga tidak bisa menyerang kambing-kambing tersebut. Apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, kambing yang tidak melihat serigala itu tetap hidup. Tetapi kambing yang melihat serigala itu mati. Padahal ia tidak diterkam hanya melihat serigala itu saja. Apa kesimpulannya? Bahwa sesungguhnya yang berbahaya itu bukan hanya COVID-nya, bukan juga hanya komorbidnya, atau penyakit bawaan. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan di sini dari kesimpulan hasil riset Ibnu Sina adalah ketakutan dan khawatiran yang berlebihan. Dan kesimpulan kedua, bahwa pikiran tenang itu bisa menyehatkan. Kita harus tahu bahwa pikiran adalah energi yang memiliki gelombang. Dan juga pikiran itu adalah energi yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, kita harus faham seperti apa cara kerja energi yang ada pada pikiran kita. Supaya kita tidak mati seperti domba yang melihat serigala. Padahal sesungguhnya serigala itu tidak melakukan apa-apa. Sekarang saya ingin sampaikan hasil riset yang dilakukan oleh Dr. David Hawkins. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan. Yang pertama, ketika kita terkena COVID-19, biasanya kita akan terdiskriminasi. Pada saat itu yang adalah rasa malu. Jangankan teman, keluarga, sahabat mereka tidak akan berdatang. Bahkan suami, istri, anak pun menjauh. Nah kondisi seperti ini, Anda berada pada level energi 20. Nah energi inilah energi yang paling rendah, yang paling berbahaya. Jadi kalau kita berada pada posisi itu, di mana kita merasa malu, maka kita merasa kehilangan harga diri. Dan itu adalah hukuman mati yang zaman dulu diberikan mengusir orang dari kampung. Dan itu yang sangat berbahaya sekali. Yang kedua adalah rasa bersalah. Ini juga energi negatif yang sangat berbahaya berada pada level 30. Pada saat ini terjadi, kita sudah mulai menyalahkan diri sendiri. Dan itu yang membuat penyakit bertambah. Kemudian berikutnya adalah di level 50. Di mana kita merasa apatis. Merasa tidak punya harapan. Merasa semua gelap gulita. Kita berada pada level kesedihan. Dan itu adalah 50. Dan ini juga tidak kurang bahayanya ketika level 20 atau malu. Dan level 30 atau penyesalan. Berikutnya adalah 75. Ini adalah level di mana kita merasa bersalah. Kita mulai berpikir kenapa saya makan di sana. Kenapa saya kumpul di sana. Seharusnya saya tidak lakukan ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Ini adalah level duka. Dan ini adalah sebuah level di mana kita melihat apapun semuanya serba duka. Kemudian yang tidak kalah bahayanya lagi apabila kita masuk di level 75 kesedihan. Di mana kemana pun kita memandang yang ada kesedihan. Dan ini adalah level pemakaman dalam kehidupan kita. Dan kemudian satu level lagi di atasnya itu adalah ketakutan. Di mana kita merasa khawatir. Di mana kita merasa tidak punya lagi harapan. Dan pada saat kondisi seperti ini. Kita tidak lagi memiliki harapan dalam kehidupan. Nah oleh karena itu kita harus segera memindahkan energi kita. Kita harus menyeberang ke medan energi positif. Yaitu 200 atau katakan 250. Di mana Anda merasa netral. Di situ Anda akan menerima keadaan di mana Anda terkena covid. Maka Anda sudah berada pada posisi yang disebut dengan high energy. Jadi kalau di bawah 200 itu sifatnya destruktif atau merusak. Di atas 200 maka levelnya adalah konstruktif adalah membangun. Setelah Anda memiliki netralitas. Maka Anda juga satu tingkat lebih tinggi Anda punya kerelaan. Bukan hanya Anda ikhlas. Tetapi Anda berusaha untuk mengobati diri Anda. Punya semangat. Kalau Anda sudah punya level tersebut Anda coba naikkan lagi kepada level 350. Di mana Anda bisa menerima. Anda bisa ikhlas apapun yang terjadi. Nah pada saat itu posisi otak Anda, medan energi pada otak Anda berada pada posisi yang sangat baik yaitu 350. Tetapi kalau Anda bisa naik lagi satu level yaitu 400. Di mana akal budi Anda, logika Anda secara logik saat itu bekerja, ketakutan, kekhawatiran tidak lagi melanda. Maka pada saat itu Anda sudah bisa memberikan hadiah Nobel kepada diri Anda sendiri. Dan apabila Anda masuk level 500 di sini yang saya terjadi. Pengalaman saya di level 500, saya memandang tulisan Allah. Cinta saya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW membuncah. Tanpa sadar saya masuk ke level 500. Inilah energi kebaikan. Lalu pada saat itulah saya merasakan ketenangan, ketentraman. Saya masuk ke energi 540. Suka cinta bahagia. Meskipun tubuh saya terkena COVID yang demam saya 38 dan bukan OTG. Tapi menengah dan berat. Lalu saya masuk ke level berikutnya adalah damai. Di situ saya berzikir. Di situ saya istighfar. Saya di situ menerima. Berdamai dengan COVID-19. Pada saat itulah level saya 600. Dan kemudian di puncaknya, Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, saya berusaha masuk ke level 700 enlightenment. Di situ saya melihat langit terang beneran. Saya berikan cahaya yang kebahagiaan. Dan pada saat level tersebut terjadi, saya segera berwudu. Saya sholat malam. Saya bersikir membaca Quran. Dan ketika itulah saya berada pada posisi high energy. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada tiga cara yang saya ingin sampaikan. Satu, fokus pada suasana hati di level 400-500. Dimana pada saat itu Anda merasa cinta, joy, keikhlasan minimum. Kemudian pandang tulisan yang membuat Anda nyaman. Apa saja. Mungkin pemandangan alam. Kalau saya lebih suka memandang tulisan Allah dan Muhammad SAW. Hindari suasana low energy. Lingkungan harus sadar. Suami, istri harus sadar. Jangan membuat kata-kata yang membuat energi berubah. Jangan nonton TV low energy. Jangan baca sosial media low energy. Lingkungan juga harus mendukung. Yang kedua, ini susah. Tetapi Anda tarik nafas pelan-pelan. Mungkin dari hidung, dari mulut Anda berat. Pelan. Yang penting Anda bisa tutup mata. Kemudian Anda fokus kepada alam. Tenang di situ. Kalau sudah, Anda kepalkan tangan. Katakan, saya sehat. Anda tegakkan bahu. Katakan, saya kuat. Kalau itu sudah selesai. Maka yang terakhir. Yang harus Anda lakukan. Sekali lagi, Anda kepalkan tangan. Katakan, ucapkan. Terima kasih, Ya Allah. Saya sudah sehat. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih.